Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soleh dan soleha Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Larmadi Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Jammedan Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja Sangat mudah, kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah Bahasa Negeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soleh dan soleha Siswa-siswi kami SMA Islam Adi Jammedan Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa Diberikan kesehatan Dan tentu saja Keluangan waktu Oleh Allah SWT Sehingga kita bisa melaksanakan Kenggiatan pembelajaran daring ini Dengan sebaik-baiknya Dan tentu saja masih bersama saya Bapak Andi Larmadi Guru SMA Islam Adi Jammedan Nah sebelum kita mulai pembelajaran Ada baiknya kita awal dengan Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anak yang soleh dan soleha Kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini Yaitu akan membahas tentang Debat juga Tapi ini adalah bagian terakhir Ataupun closing statement dari Debat Menyimpulkan isi debat Nah tahapan terakhir ini Biasanya harus dilakukan oleh Masing-masing pihak yang berdebat Baik itu tim afirmasi Maupun tim oposisi Adalah Berupa penyampaian simpulan Simpulan ini Atau persimpulan tersebut Dirumuskan berdasarkan Pendapat dan argumen Yang telah disampaikan sebelumnya Slimpulan Dapat juga disebut Sebagai hasil dari Pembicaraan Karena simpulan dalam debat Disusun berdasarkan pendapat Dan argumen yang Telah disampaikan sebelumnya Maka Penalaran yang digunakan Dalam menyusun simpulan debat Nah itu biasanya Adalah penalaran induktif Nah penalaran apa itu Penalaran induktif Nanti akan Kita bahas Baik Tujuan pembelajaran kita Pada hari ini adalah Yang pertama Siswa Diharapkan mampu Merumuskan Mosi Berdasarkan isu Atau permasalahan Yang sedang Berkembang Kemarin kita sudah belajar Tentang mosi ya nak ya Kemudian tujuan yang kedua Siswa Diharapkan mampu Menyusun pendapat Disertai argumen Baik Untuk mendukung Ataupun menolak mosi Nah bagian yang ketiga ini Siswa Diharapkan mampu Menyimpulkan Isi debat Baik Nah Untuk Menyimpulkan Isi debat ini Ya kan Kembali lagi kemarin ya nak ya Menyimpulkan Isi debat Maka Sudah kita sepakati Tadi Biasa yang digunakan adalah Penalaran Induktif Penalaran induktif Adalah cara untuk Menalui kesimpulan Dimana Meletakkan bagian pentingnya Kalau dia ditulis Berada di akhir Paragraf Nah Untuk itu Penalaran induksi ini Dibagi tiga Yang pertama adalah Generalisasi Yang kedua Analogi Dan yang ketiga adalah Sebab Akibat Jadi penalaran induksi itu Dibagi Tiga Nah kita bahas yang pertama Nah kalau di buku paket Silahkan anda buka Di halaman Seratus Delapan puluh Sembilan Yaitu yang pertama adalah Generali Generalisasi Yaitu penarikan simpulan Dengan cara General Atau umum Ya Mengeneralisasi Gitu ya nak ya Berbangkal pada Pernyataan-pernyataan Yang bersifat khusus Fenomena-fenomena khusus Kemudian ditarik Pernyataan yang bersifat General Jadi Gampangnya Ya kan Misalnya Kalau di buku itu Ada beberapa Pernyataan khusus ya Bisa anda baca Bahasa Indonesia Menyerap kosa kata Dari bahasa Arab Terutama yang berkaitan Dengan masalah agama Terutama agama Islam Contoh kosa kata Hasil penyerapan Dari bahasa Arab Adalah Musyawarah Hak Sholat Dan Taubat Bahasa Indonesia Juga menyerap kosa kata Dari istilah Bidang teknologi Dari bahasa Jepang Jerman Korea Dan negara lainnya Kosa kata Dan istilah Teknologi Hasil penyerapan Dari negara-negara tersebut Antara lain Komputer Gadget Televisi Internet Dan astronot Tak hanya itu Bahasa Indonesia Juga menyerap Kata dan istilah Sekaligus Budaya dari negara lain Contoh kosa kata Hasil penyerapan terakhir Antara lain Karate Danza Bakso Mi Dan kimono Nah itu Nah itu kan Ada Tiga Kalimat khusus Indonesia menyerap kosa kata Dari bahasa Arab Kosa kata Dari bahasa Jerman Jepang Dan menyerap istilah Dari budaya juga Negara lain Nah simpulannya Generalisasinya Ya kan Karena kita membahas Generalisasi Generalisasinya Bahasa Indonesia Menyerap kosa kata Dan istilah Dari bahasa Asing Untuk memperkaya Perbedaharaan Kosa kata Ya Atau Contoh gampangnya Jadi Kelas Sepuluh Mia Misalnya ya Berjumlah Sembilan belas orang Ya Sepuluh Mia Contoh simpelnya ya Sepuluh Mia Berjumlah Sembilan belas Siswa ya Sembilan belas orang Nah Ketika KBM Ya Saat KBM Kegiatan belajar Mengajar Ya Sepuluh orang Itu Tidak memperhatikan Gurunya Ya kan Ya Dia asik dengan Kegiatannya Sendiri Berani lagi KBM Kemudian Lima orang Bercerita Ya Enam orang Bercerita Ya Di saat KBM Sisanya tinggal Tiga Tiga orang Maka dia terjadi Proses generalisasi Ya Nanti disimpulkan Minat belajar Ya Minat belajar Kelas Ya Kena generalisasi dia ya Minat belajar Minat belajar Bisa dikatakan Minat belajar Kelas Sepuluh Mia Rendah Padahal ada yang mau belajar Misalnya tadi ya Ada yang mau belajar Tiga orang Tetapi dia Kena generalisasi Nah itu adalah Cara Meng Mengunci Atau beriterika Dalam Debat Begitu Di Ada beberapa Fenomena-penomena Fenomena yang Sifatnya khusus Kemudian kita Tarik simpulan Secara Umum Untuk Kemudian Kita generalisasi Untuk memperkuat Argumen kita Dalam Debat Gitu Karena ini bagian kesimpulan Biasanya tidak ada Sanggahan disini Nah itu teknik Yang pertama Dalam Generalisasi Baik Yang Berikutnya Ada namanya Teknik Analogi Ya Analogi adalah Atau merupakan Proses Penarikan Simpulan Yang Didasakan Atas Perbandingan Dua hal Yang Berbeda Itu ada Di Tapi Karena mempunyai Kesamaan Dua hal yang Berbeda tadi Baik dari Segi fungsi Ataupun Ciri Kemudian Keduanya Dibandingkan Ataupun Disamakan Kesamaan Keduanya Inilah yang Menjadi dasar Penarikan Simpulan Nah Kalau kita Lihat Contoh Di buku Membanding Satu Misalnya Orang tua Mendidik kita Di rumah Dengan penuh Kasih sayang Mereka Mengajari kita Banyak hal Tak jarang Kita dimarahi Ketika kita nakal Dan Tidak Mematuhi Nasihat mereka Itu Pembanding satu Pembanding Keduanya Di sekolah Para guru Juga mendidik kita Dengan penuh Kasih sayang Guru-guru Kita Mengajari kita Berbagai ilmu Pengetahuan Dan Keterampilan Bahkan Juga memberikan Teladan Akhlak Yang baik Demi Menanamkan Kedisiplinan Dan tanggung jawab Para guru pun Acap kali Memberi hukuman Pada kita Jadi Dua pembanding Tersebut Kita simpulkan Analoginya Ya kan Membandingkan Dua hal tadi ya Jadi Dapat dikatakan Bahwa para guru Adalah orang tua Kita Di sekolah Itu Cara Analogi Baik Yang ketiga Penarikan Simpulan Yang ketiga Dalam debat Biasanya Hubungan Kausalitas Hubungan Kausalitas Ini disebut Juga Dengan Hubungan Sebab Akibat Atau Akibat Sebab Adalah Pola Penyusunan Paragraf Dengan Menggunakan Berapa Fakta Yang Mempunyai Pola Hubungan Sebab Akibat Ya Dalam Pola Penaran Ini Sebab Bisa Menjadi Gagasan Utama Sedangkan Akibat Bisa Menjadi Penjelas Kalau Kita Lihat Polanya Namun Dapat Juga Terjadi Sebaliknya Beberapa Sebab Dapat Menjadi Gagasan Penjelas Sedangkan Akibat Menjadi Gagasan Utamanya Dalam Debat Penarikan Simpulan Dilakukan Setelah Pernyataan Pendapat Dan Argumen Disampaikan Lebih Dahulu Maka Pola Yang Kedua Lebih Tepat Oleh Karena Itu Akibat Menjadi Gagasan Utama Sedangkan Sebab Ya Sebab Menjadi Penjelas Jadi Gitu Ya Kalau Mau kita Lihat Ya Ya Sebab 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 Satu Sebab Dua Ya Ini Sebab Satu Sebab Dua Kalau Nanti Akibat Nah Jadi Kalimat Yang Berupa Sebab Satu Menjadi Kalimat Satu Kalimat Penjelas Kalimat Yang Berupa Sebab Dua Menjadi Kalimat Dua Kalimat Penjelas Juga Kalimat Yang Menjadi Sebab Tiga Menjadi Kalimat Penjelas Nah Nanti Gagasan Utamanya Di Akhir Di Bagian Akibat Bahwa Dia Menjadi Induktif Baik Contohnya Kita Lihat Di Buku Ya Sebab Sebabnya Konsep Drenase Saat Ini Dimaksudkan Untuk Mencegah Yang Diterapkan Di Seluruh Pelosok Tanah Air Saat Ini Untuk Mencegah Banjir Konsep Yang Dipakai Adalah Konsep Drenase Konvensional Yaitu Drenase Pengaturan Kawasan Drenase Konvensional Upaya Membuang Dan Mengalirkan Air Kelebihan Sepat-cepatnya Ke Sungai Terdekat Sebab Berikutnya Dalam Konsep Drenase Konvensional Seluruh Air Hujan Yang Jatuh Ke Atau Di Wilayah Harus Cepat-cepatnya Dibuang Ke Sungai Dan Cukup Cukup Untuk Meresap Ke Dalam Tanah Sebab Berikutnya Konsep Mengalirkan Air Secepatnya Berarti Pengaturan Kawasan Atau Menurunkan Kesempatan Bagi Air Untuk Meresap Di Dalam Tanah Bisa Anda Lihat Di Halaman 191 Akibatnya Banyak Terjadi Kekeringan Di Mana-mana Sebab Air Tidak Diberi Kesempatan Meresap Kedalam Tanah Jadi Drenase Yang Buruk Menyebabkan Kekeringan Nah Itu Sebabnya Ya Jadi Sebabnya Karena Terjadi Pandemi Akibatnya Kita harus Belajar Dari Rumah Nah Itu kan Gampangnya Itu Yang disebut Dengan Pola Sebab Akibat Disebut Dengan Pola Sebab Akibat Nah Ini Maka Yang dimaksud Paragrafnya Adalah Paragraf Induktif Ya Ini hanya Satu Sebagai Contoh Saja Baik Itu Adalah Pembelajaran Kita Pada Kali Ini Yaitu Penarikan Simpulan Secara Induktif Tentunya Dalam Memberikan Konklusi Atau Bagian Akhir Pada Debat Debat Inilah Teknik Yang Biasanya Digunakan Kita Dalam Mengakhiri Debat Boleh Itu Dengan Cara Generalisasi Boleh Itu Dengan Cara Analogi Boleh Juga Dengan Hubungan Kausa Baik Demikian Ananda Pembelajaran Pembelajaran Pada Kali Ini Sampai Ketemu Lagi Di Pembelajaran Yang Berikutnya Dan Nanti Kalau Masih Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Disusikan Jangan Lupa Tetap Semangat Dan Jaga Kesehatan Dan Patuhi Protokol Kesehatan Sampai Ketemu Lagi Di Pertemuan Yang Datang SMA Islam Anijam Medan Unggul Cerdas Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Anak-anak Demikian Pembelajaran Kita Pada Hari Ini Sampai Ketemu Lagi Pada Video Pembelajaran Yang Berikutnya Jangan Lupa Like Comment And Share SMA Islam Anijam Unggul Cerdas Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh